Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke channel saya Merantau Hidup di Hungaria Perkenalkan, saya Dini dari Jakarta Dan saat ini saya tinggal di kota Budapest, Hungaria Saya sudah tinggal selama 8 tahun Dan bagi kalian yang sudah menonton video-video saya sebelumnya Terima kasih Dan bagi kalian yang belum subscribe Boleh kalian tekan tombol subscribe Merantau Hidup di Hungaria Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya Agar kalian bisa terus ikutin video-video terbaru dari saya Terima kasih Jadi sekarang kita sedang berlibur di rumah mertua Seperti 2 minggu yang lalu kita kesini Dan sekarang saya sih gak bisa panen apa-apa Karena memang buah-buahannya Seperti yang di belakang saya ini Pohon anggur masih hijau-hijau Jadi gak ada yang bisa dipanen Padahal kan aduh enak banget nih panen raya Tapi nanti coba dilihat di sekelilingnya Ada pohon apa aja yang ready untuk dipanen Tapi gak masalah sih Kalaupun gak bisa panen juga Kalau gak panen terus ngapain Jadi bingung juga nih Apa kita ngobrol-ngobrol aja kali ya Ngobrol-ngobrol mengenai kehidupan di Hungaria Atau selama hidup di Budapest Well kayaknya seru juga Selain sebelumnya nanti saya akan upgrade Perkembangan buah di kebun milik mertua ini Tapi itu hanya sebentar saja sih Yang pasti kita bisa ngebahas hal-hal yang mungkin bakalan berguna untuk kalian Jadi sekarang saya tinggal di kota Budapest Negara Hungaria Kebetulan kemarin saya berjumpa dengan beberapa orang Indonesia Dalam perkumpulan ibu-ibu Kebetulan saya join dan kita berbincang-bincang Terus ada salah seseorang yang bertanya Jadi mengenai penggunaan transportasi di Budapest, Hungaria Jadi kita memiliki spesial Kalau kita memiliki anak Dengan membeli tiket Harga ibu dan bayi Yaitu Rp3.500 Atau sekitar Rp175.000 Untuk tiket satu bulan Seharga Rp9.500 Kalau kita bukan pelajar Dan seperti pekerja Atau usia muda yang bekerja Jadi kita membeli tiket itu Dan kita dapat menggunakan seluruh transportasi Yang ada di kota Budapest Mulai dari bus, troli Trolli itu bus yang menggunakan listrik diatasnya Trem Metro Dan hayo atau ship yang ada di Danube River itu Dan ada beberapa tipe lagi Seperti usia lanjut atau pensiunan itu dapat gratis Dan mengurusnya itu ke kantor pemerintahan Dan ada lagi spesial Kalau kita student Itu harga tiketnya Rp3.500 Discount Atau sekitar Rp175.000 Dan spesial lagi Untuk seorang ibu yang memiliki anak Di bawah Tiga tahun Itu selama tiga tahun Boleh memiliki Tiket discount Seharga Rp3.500 Foreign Yaitu sama seperti student Atau Rp175.000 Wow Enak banget dong Jadi orang tua disini Bisa dapat tiket discount Tapi untuk mendapatkan tiket discount Yang berlaku Untuk ibu dan membawa anak Atau membawa stroller Itu tidak semudah Yang kita pikirkan Hanya dengan Kita memiliki anak Di bawah usia Tiga tahun Terus kita beli Memang di mesinnya itu Tertera untuk Menu Ibu bawa anak Berstroller Seharga Rp3.500 Tapi sebenarnya Untuk memiliki Tiket transportasi tersebut Kita harus memiliki ID Yang kita bikin Di kantor BKK Transportation Di Budapest Dan bagaimana caranya Untuk memiliki BKK ID card Sebagai seorang ibu Yang memiliki Anak tiga tahun Tidak gampang Karena memang memiliki Proses seperti kita harus Menyerahkan dokumen Dan itu seperti Proses aplikasi Kita ke kantor pemerintahan Namanya Alam Kincar Kantor Alam Kincar Atau Treasury Office Dimana mereka itu Mengurusi Untuk tunjangan Seperti seorang ibu Yang sebelumnya Bekerja Dan membayar pajak Lalu mendapat tunjangan Selama cuti kehamilan Sampai Anak kita berusia Tiga tahun Lalu bagaimana Dengan nasib Seorang ibu Yang tidak pernah Bekerja sebelumnya Tapi memiliki Anak sekarang Apakah akan dapat Diskaun Ya Asalkan Suaminya Orang Hungaria Bekerja disini Membayar pajak Dan Anak yang dilahirnya pun Lahir disini Memiliki Kewarga negaraan Hungaria Lalu dengan Berkas Surat dari rumah sakit Dari Kantor pemerintahan Yang menyatakan Bahwa anak tersebut Berstatus Warga negara Hungaria Itu merupakan Salah satu syaratnya Untuk diajukan Ke kantor Alam Kincar Lalu mereka Proses Dan akan Mendapatkan Uang Cala di potlek Atau Uang tunjangan Keluarga Untuk anak tersebut Sampai di usia 18 tahun Itu kurang lebih Sebesar 12 ribu Foreign Dan ada lagi Jika Ibu tersebut Telah bekerja Sebelumnya Dan mendapatkan Tunjangan yang Bernama Jash Dan Jed Itu mereka Akan dapat Discount Untuk Pembelian tiket Transportasi Dan kalaupun Ibu tersebut Tidak bekerja Ya akan tetap Mendapatkan Sebagai bantuan Dari pemerintah Karena Membawa anak Dan memang tidak Bekerja Meskipun Sebelumnya tidak Bekerja Asalkan tadi Anaknya Dan suaminya Itu Warga negara Hungar Baiklah Jadi untuk Para mami Yang masih Baru Di kota Budapest Dan mungkin Berpikiran Dengan mudah Oh iya Kita bisa Membeli tiket Untuk Tiket Discount Ibu dan Anak Kalian harus Cari tahu Dulu Informasinya Agar Tidak Sampai Membeli Lalu terjadi Hal yang Tidak diinginkan Seperti Terjadinya Inspeksi Karena Sering Banget Ada Petugas-petugas Dari Kantor Transportasi Tersebut BKK Namanya Jadi Melakukan Inspeksi Mendadak Jadi Kalau kita Tidak Memvalidkan Tiket Kita Nah Nanti Kita Akan Didenda Sebesar 8000 Bayar Di tempat Atau 16000 Kalau Nanti Kita Bayarnya By Post Atau Nanti Mereka Kirim Cek Ke Kita Nah Sama Kalau Kita Seorang Ibu Terus Kita Memang Tidak Memiliki ID Tersebut Tapi Beli Itu Tiket Nanti Diperiksa Kita Tidak Punya ID Kita Nanti Akan Didenda Juga Dan Mudah-mudahan Itu Jangan Sampai Terjadi Kepada Teman-teman Online Semuanya Jadi Sebelumnya Harus Dicaritau Dulu Memang Harganya Menggiurkan Tapi Syaratnya Juga Sangat Memusingkan Karena Saya Juga Pernah Terlibat Dalam Proses Pengurusan Bikin Surat Ini Dan Itu Susah Banget Jadi Bagi Kalian Tetap Hati-hati Semoga Informasi Ini Memberikan Manfaat Wawasan Dan Dapat Memberikan Inspirasi Bagi Kalian Semua Aduh Belepotan Ngomongnya Yaudah Thank you for Watching Take care Bye Bye